Leluhur wali Songo, leluhur para awli yang ada di usantara. Maka saudara-saudara sekalian, sekarang kita harus bertindak secara serius. Harus ditangani semua itu. Tidak boleh menunggu yang lainnya. Kita sebagai terhad dan keturunan wali Songo, jangan tinggal diam. Kita harus bergerak dan kita harus selamatkan para ulama, para wali. Kita harus selamatkan mereka. Sejarahnya kita selamatkan, situsnya kita selamatkan, perannya kita selamatkan, otoritasnya kita selamatkan, jasaknya kita selamatkan. Karena sementara ini adalah ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Yang akan mengaburkan itu semua. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syarahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'anlamtana. Innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin. Wa alhamdulillahi rabbil alamina wa ba'ad. Ma'asyur al muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Nusantara. Saya Sayyid Muhammad Abbas al-Husaini. Dari terah sunan gunung jati syarif idatullah. Sekarang ini bersama. Dengan syarif Kanjeng Raden Mas. Muhammad Salim terah dari sunan derajat. Dengan juga Sayyid Tengku Muda Qari al-Qushasi dari Aceh. Kemudian juga dari syarif Ali Zain al-Husaini dari Bendaker. Semalam kita sudah bermusawarah demi untuk mencari jalan keluar. Untuk kemaslahatan yang ada di dalam kehidupan muslimin dan muslimat. Khususnya yang berkaitan dengan para wali dan para ulama yang ada di Indonesia. Saudara-saudara sekalian. Sekarang kita semua sudah banyak melihat. Banyak mendengarkan. Saksi tidak usah dicari. Tetapi kita sendiri tahu. Lewat media sosial. Lewat ceramah-ceramah. Dan lewat yang lainnya. Adanya satu pendidikan-pendidikan yang menggeser pendidikan-pendidikan yang telah diajarkan oleh para wali. Yang ada di Nusantara khususnya wali songok. Ada satu doktrin-doktrin keagamaan yang melenceng jauh. Daripada doktrin-doktrin yang diajarkan oleh para ulama, para wali. Yang ada di Nusantara khususnya wali songok. Doktrin ahlu sunawal jamaah yang sebenarnya. Sekarang ini adanya satu ajaran-ajaran pada generasi-generasi muda kita. Yang kadang dicekoki dengan satu ajaran-ajaran yang sudah melenceng jauh. Daripada yang apa yang telah diajarkan oleh para wali-wali kita. Di sini saudara-saudara kalian. Nomor selanjutnya juga ada satu hal yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah pengaburan sejarah. Sejarah yang ada di Indonesia para wali dikaburkan. Perannya juga dikaburkan. Bahkan sedikit lagi akan dihilangkan. Kemudian para pahlawan-pahlawan kita dan para ulama-ulama kita juga banyak sekali perannya itu dikaburkan. Bahkan sedikit lagi akan dihilangkan. Sejarahnya mereka kaburkan. Kemudian juga situs-situs. Dan makam-makam juga banyak yang dipalsukan. Sehingga di sini kita jangan tinggal diam. Karena ini sudah kita, orang tersebut sudah ada, berada di depan mata kita. Yaitu yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi oknum-oknum yang mengatasi tamakan dirinya sebagai cucu dan anak. Cucunya anak baginda Rasulullah SAW. Maka saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat. Makanya kita sekarang banyak sekali diantaranya adalah kita telah membaca. Bagaimana cara, bagaimana adanya satu kejadian-kejadian yang tidak elok. Untuk didengar. Tidak elok untuk dipandang. Yaitu ada hilangnya akhlakul karima para generasi-generasi muda. Hilangnya rasa hormat para generasi muda kita. Kepada para ulama, para wali nusantara ini. Penghormatan kepada wali nusantara sudah digeser sejauh. Penghormatan dan pentadziman kepada para ulama dan para kiai nusantara itu sudah-sudah digeser jauh. Dengan satu doktrin-doktrin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sangat tidak benar. Maka dari itu saudara-saudara sekalian. Kemarin banyak sekali informasi-informasi yang masuk. Di antaranya adalah persekusi para ulama, para kiai. Yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada ancaman-ancaman teror yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hanya karena satu. Hanya karena kita ingin menyelamatkan sejarah para wali. Hanya karena kita ingin menyelamatkan dan mendudukkan peran para wali dan sejarah Indonesia ini. Di tempat semula. Di tempat asalnya. Di tempat di mana dia berdiri. Yaitu di Indonesia ini. Di negeri ini. Tetapi ada yang menggesernya. Saudara-saudara sekalian. Tantangannya sangat besar. Bukan sekedar tantangan materi. Bukan sedangkan tantangan-tantangan lain. Juga termasuk tantangan fisik. Dan tantangan ancaman-ancaman nyawa. Karena ini sudah sangat luar biasa. Karena ini sudah sangat merusak. Daripada tatanan-tatanan yang sudah dibangun oleh para leluhur kita. Leluhur wali songo. Leluhur para awli yang ada di usantara. Maka saudara-saudara sekalian. Sekarang kita harus bertindak secara serius. Harus ditangani semua itu. Tidak boleh menunggu yang lainnya. Kita sebagai terhad dan keturunan wali songo. Jangan tinggal diam. Kita harus bergerak. Dan kita harus selamatkan para ulama-para wali. Kita harus selamatkan mereka. Sejarahnya kita selamatkan. Situsnya kita selamatkan. Perannya kita selamatkan. Otoritasnya kita selamatkan. Jazaknya kita selamatkan. Karena sementara ini adalah ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang akan mengaburkan itu semua. Yang akan menghilangkan itu semua. Saya takut kalau seumpama peran daripada para ulama-para wali yang ada di Indonesia ini akan sudah ditenggelamkan. Sudah dikuburkan. Maka pada akhirnya kita sebagai bangsa Indonesia pun akan ikut terkubur. Kita sebagai bangsa Indonesia akan tergantikan dengan bangsa yang lain. Kita sebagai bangsa Indonesia ini akan terpendam sejarahnya. Akan terpendam sejarahnya. Akan terkubur perannya. Akan terkubur jasa-jasanya. Maka seolah-olah bangsa Indonesia ini adalah bukan milik kita tapi milik-milik orang lain. Inilah yang harus dicermati oleh kita semua. Maka saudara-saudara sekalian. Apalagi orang-orang yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab ini kadang-kadang subhanallah. Mengakukan hal-hal yang sangat tidak bagus. Mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Tetapi oknum-oknum tersubat berlaku sesuatu yang di luar jauh daripada akhlaknya Bangginda Rasul. Mencontohkan sesuatu yang di luar jauh akhlaknya Bangginda Rasul. Mengadu domba antara rakyat Indonesia. Mengadu domba antara kaum muslimin-muslimat. Saudara-saudara sekalian. Mari kita bergerak. Selamatkan para leluhur kita. Selamatkan para wali. Para pendereknya. Para pencinanya. Anak keturunannya. Zuryah-zuryahnya. Sekarang yang masih ada di kamar bangkitlah kalian. Masih ada di kamar. Keluarlah kalian. Singa-singa daripada wali Songo. Macan-macan daripada wali Songo. Keluarkan semua taringnya. Usir siapapun yang akan mengganggu negara kita. Hadapi mereka semua. Lawan mereka semua. Jangan sampai ada secaripun jubah daripada para wali yang ada yang berani menggores. Jangan sampai ada segurak sorban para wali kita pun. Yang akan ada yang berani menyobek. Kita hadapi mereka. Dengan-dengan ucap niat. Fisabilillah. Dengan niat. Sallu'ala Muhammad. Kepada kanjur Nabi Muhammad SAW. Kita dermakan semua itu kepada wali. Biarlah mereka sudah tenang di sisi Allah. Biarlah mereka sudah tenang menanam. Menuai. Daripada apa yang telah mereka amalkan di dunia. Berjasa yang sangat besar. Tapi jangan berani-berani ada yang mengutik-kutik sejarahnya. Jangan berani-berani ada yang mengaburkan situsnya. Jangan berani-berani ada yang menyenggol sorbannya. Jangan berani ada apa namanya melumuri dengan hal-hal yang tidak baik terhadap sejarahnya. Maka dari itu saudara sekali. Karena ini sudah sangat luar biasa. Mari kita bergerak. Mari kita bentuk di seluruh pelosok rakyat Indonesia. Khususnya adalah keluarga wali Songo. Saya menghimbau. Selamatkan mereka semua. Selamatkan berluruh kalian. Selamatkan para wali. Sekarang sudah banyak makam palsu. Sekarang sudah banyak sejarah palsu. Sekarang sudah banyak doktrin-dokrin ahlusunawal jamaah palsu. Sudah sekarang banyak. Ada oknum-oknum. Yaitu adalah cucu-cucunya Rasulullah yang palsu. Maka dari itu saudara-saudara sekalian. Mari kita bergerak. Karena ini akan merusak bangsa. Merusak sejarah. Merusak generasi. Merusak agama. Merusak syariat. Merusak akhlak. Kita menghadapi orang-orang mufsid. Siapapun orangnya. Maka dari itu saudara-saudara sekalian. Mari kita bergerak. Dan saya bersama kawan-kawan di sini. Sudah membicarakan. Akan membentuk satu laskar untuk mengamankan itu semua. Laskar untuk menghadapi itu semua. Tanpa ada rasa takut. La takuf wa la tahzan. Tidak boleh khawatir. Tidak boleh takut. Ketika datang kebenaran. Maka yang batil harus hancur. Sebab sifat daripada kebatilan. Itu pasti hancur. Kita yakin. Dan kita harus. Kita harus percaya. Bahwa kita adalah dalam keadaan benar. Karena yang dipalsukan itu adalah makam-makam leluhur kita. Karena yang dipalsukan itu adalah sejarah-sejarah kita. Karena yang didokrin hal-hal yang tidak bagus adalah generasi-generasi. Yaitu adalah anak-anak cucu daripada para pecinta-pecinta dan para makhidmat leluhur kita, wali kita. Sudah dibelokkan akhlaknya. Dibelokkan sejarahnya. Dibelokkan situs-situsnya. Kita berak sejarah-sejarah sekarang. Maka dari itu kita akan membentuk Laskar Sabi Lillah. Laskar sembilan wali Allah. Mari kita bentuk. Di antaranya adalah sementara ini yang baru dibicarakan. Yang apa yang sudah dibicarakan di sini. Itu adalah satu isinya adalah Laskar Pendakwa dan Pendidikan. Pendidikan dakwa. Ini Laskar Pendidikan dakwa ini khusus untuk menghadapi kajian-kajian ilmiah. Supaya tidak ada lagi ada yang membelokkan ajaran-ajaran daripada para wali yang ada di Indonesia. Seperti ajaran tasawuf. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Saya tidak menuduh siapapun. Siapapun yang berhadapan. Apa siapapun yang niat untuk merobat dan menggeser ajaran cara-cara leluh. Maka berhadapan dengan kita. Ini kajian ilmiah khusus. Kemudian termasuk juga masalah yang berkaitan kajian nasam. Ini juga. Ini adalah ada di Pendidikan dakwa. Nomor dua adalah Pendidikan adalah Laskar Situs dan Sejarah. Ini untuk mengamankan dan mencari informasi. Mana yang mana yang asli. Mana yang dibuat dan mana yang dipalsukan. Ini harus ada informasi yang jelas. Sehingga ini adalah bisa kita amankan semuanya masalah situs dan sejarah. Kemudian nomor selanjutnya saudara-saudara kalian adalah Laskar Keamanan. Karena ini sudah banyak terjadi ancaman-ancaman. Baik secara fisik ataupun ancaman-ancaman secara kata-kata. Atau seumpama ancaman-ancaman media sosial. Ini maka harus kita seluruh yang berjuang. Para orang-orang mujahidin. Para orang-orang yang berjuang untuk para wali-wali yang ada di Nusantara ini. Maka ini harus diamankan. Harus diamankan. Kita memang punya beberapa pengikut-pengikut yang bisa mengamankan. Tetapi kita harus bentuk keamanan. Khusus untuk masalah ini. Nomor selanjutnya kemudian masalah yang berkaitan dengan Laskar Media Sosial. Itu juga harus kita punya. Apa sebabnya? Sebab kalau tidak demikian. Maka framing yang ada di masyarakat jangan sampai dirusak dengan hal-hal yang tidak benar. Itu barangkali saudara-saudara kalian lihat. Mari kita bergerak. Mari kita maju. Amankan semua itu. Amankan negara kita. Selamatkan generasi kita. Selamatkan sejarah dan peran. Dan jasa dari para wali-wali dan para leluhur kita. Untuk demi kemasalahan umat. Demi kemasalahan bangsa. Supaya sebagai umat. Sebagai bangsa. Sebagai ajaran. Sebagai orang-orang yang sudah mengajarkan awal daripada sejarah pendirian atau penyebaran Islam yang ada di Islam.